Kalau dulu saya beli itu yaksin lokal di tahun 2005 itu Yaksin lokal itu betul-betul bisnis ekonomi kreatif ya Saya katakan ekonomi kreatif karena disini Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa? Sampah Pak Sama Nah teman-teman mungkin senior-senior yang pernah mungkin yang paburi ya Pak Banyak yang kenal dengan Bapak ya Tahun berapa Pak? Ya sebetulnya kalau paburi kedua itu belum dibuarkan Tapi hanya seperti vakum ya Vakum ya Iya Saat itu Bapak tahun berapa Pak? Tahun ya 2015-an ya 2015? Dan saat itu sudah mulai tenak kenari sejak tahun berapa Pak? 2015 2015 sudah tenak kenari? Iya Oke Pak sekarang hobi Bapak ini diteruskan sama putranya Yang tetapi ini Mas Sihan ini adalah seorang Yuri Pak ya Iya Korlapa ya Oke Pak Sedikit dong Pak tentang kenari itu Apa sih yang membuat Bapak jatuh cinta terhadap kenari saat itu Pak? Kenari itu yang pertama di samping suaranya Oke Itu yang kedua itu makanannya sangat mudah Oke Yang ketiga perawatannya tidak begitu sulit Oke Yang keempat Banyak yang suka sehingga harganya stabil Iya Sampai saat ini Bapak belum vakum Belum pernah berhenti Pak ya Istilahnya berhenti Belum terus Terus Pak? Iya Wih keren Dan sekarang diteruskan sama putranya Pak ya Iya Dulu cetaknya apa Pak? Kalau dulu saya beli itu yuser lokal Dulu tahun 2015 itu sudah ada yuser lokal itu Sudah main yuser lokal? Iya Berapa harganya saat itu Pak? Itu waktu itu 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Zaman dulu kalah Zaman dulu kalah ya Pak? Katanya denger-dengar pernah sampai di atas 10.000.000 itu tahun berapa itu Pak? Pernah tau Pak yuser ya sampai harganya 10.000.000 bahkan 9.000.000 2010an ke atas ya Pak? Iya 2010an ke atas ya Pak ya? Tapi saat itu tahun 2015an 1.800.000 Iya Padahal kurs saat itu memang uang segitu ya Kalau untuk burung, seikor burung Sangat mahal Sangat mahal Pak ya Orang mikir segitu aja udah mikir saat itu Kursnya saat itu Bapak berani mengambil yuser Alasannya apa Pak? Alasannya ya kita pengen produk yang paling ya Paling dalam arti paling bagus Yang paling bagus Paling mahal Ya itu Pak ya Iya Oke Pak Mungkin satu terakhir Pak Nanti biar diteruskan sama Mas Sihan Motivasi buat anak muda Pak Yang zaman sekarang yang mungkin suka hobi kenari Pak Motivasi Pak Ya Kita istilahnya itu bisa mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan yang Tulis dikatakan jarang orang melakukan Oke Dan yang kedua ini Betul-betul Bisnis ekonomi kreatif ya Ekonomi kreatif Pak ya Saya katakan ekonomi kreatif Karena disini Kita betul-betul Eh Memadukan antara ya Seni juga ada Keahlian juga ada Dan Kalkulasi ekonomi juga sangat dibutuhkan Ya Nah disini Alhamdulillah Namanya kenari itu Boleh dikatakan Belum pernah Jatuh tersunggur seperti Yang lain Iya Meskipun harganya turut Tapi seri besar Atau seri-seri tetap Tetap jaya Tetap jaya Oke Terima kasih Bapak Atas motivasinya Dan Monggo Pak Badi aktivitas lagi Amat tersusan lagi Iya Oke Mas Bosku Sudah kita dengaran semuanya Bahwa Tenaga kenari atau Hobi kenari itu adalah Termasuk ekonomi kreatif ya Jadi teman-teman Harus berbangga hati Dan harus bersuka cita Kita Bersama-sama Di kenari Oke Mas Bos Selanjutnya Di episode selanjutnya Akan kita Saksikan bersama Ternak kenari postur Mulai dari Seri F YSL Bahkan F8 Ya Tentunya Simak terus Konten selanjutnya Bersama Paman Sam Betfam Ya Terima kasih Saya Kri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!